Sekarang kita masuk bentuk-bentuk kesyirikan. Kita akan menjelaskan secara ringkas, menjelaskan secara sederhana. Bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan dalam lingkungan masyarakat kita? Atau bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan yang dijelaskan di dalam agama kita? Di sini ada tiga hal yang merupakan bentuk kesyirikan di dalam agama. Yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, dan yang ketiga syirik dalam asma wassifat. Kalau para pemirsa Ruas TV sudah pernah mempelajari tentang keimanan kepada Allah SWT, tentang tauhid, maka barangkali kita telah mengetahui bahwa tauhid menurut sebagian ulama membagi tauhid tersebut menjadi tiga bagian. Ada namanya tauhid rububiyah. Para ulama mendefinisikan tauhid rububiyah dengan ifradullahi subhanahu wa ta'ala fil khalqi wal mulqi watadbir Kita barangkali perlu menulis tauhid itu menurut sebagian ulama itu dibagi menjadi tiga bagian. Tauhid ya Tauhid Ini dibagi oleh para ulama kita menjadi tiga penjabaran. Ada namanya tauhid rububiyah Ada namanya tauhid uluhiyah Ada tauhid asma wassifat Ini tiga jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama tauhid rububiyah Apa itu tauhid rububiyah? Para ulama kita menerjemahkan makna tauhid rububiyah ini kita jabarkan kita jabarkan dengan detil bahwa tauhid rububiyah diterjemahkan atau didefinisikan dengan tiga hal. Tiga Tiga hal Kata para ulama kita Tauhid rububiyah adalah ifradu Allah subhanahu wa ta'ala fil khalqi wal mulqi wal tadbir mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tiga persoalan Tiga perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala af'alullah af'alul ma'bud perbuatan-perbuatan zat yang disembah wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat dirangkum dalam tiga hal ini al-khalqi wal mulqi wa tadbir perbuatan Allah dalam al-khalq dalam mencipta Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh zat yang ada di atas permukaan dunia ini huwa al-awwalu wal-akhiru dia yang pertama dan dia yang terakhir al-ahadus samad dia adalah zat yang tunggal lam yalit wa lam yulat tidak melahirkan dan tidak dilahirkan al-khalq mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan yang kedua al-mulk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaan dia adalah zat maha penguasa alam ini raja di atas segala raja di atas permukaan dunia ini dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala al-malik sang penguasa alam dan yang ketiga yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam at-tadibir dalam pengaturan bahwa dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini dia yang memberikan hujan dia yang memberikan kemaram dia yang mengalihkan siang dan malam memperjalankan bumi pada rotasinya pada porosnya dia yang menciptakan matahari yang dengannya memberikan cahaya kepada umat manusia dia yang menciptakan bulan dia yang mengatur alam ini sehingga tidak ada tabrakan antara peredaran matahari dan bulan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh alam ini inilah tauhid rububiyah maka kesyirikan para pemirsa sekalian kesyirikan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala bentuk yang pertama adalah kesyirikan dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tiga unsur ini Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir dalam keesahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencipta mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengatur alam ini apabila seorang hamba menyangka atau berkeyakinan bahwa ada zat lain yang memiliki sifat Al-Halq selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dia telah syirik dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala apabila ada hamba yang mengatakan atau mengklaim bahwa ada zat lain selain Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi di alam ini maka dia juga telah syirik dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila ada hamba yang mengklaim bahwa ada zat lain yang mengatur alam ini yang bisa menghidupkan dan mematikan yang bisa memperjalankan hujan dan kemarau yang bisa menggantikan siang dan malam yang mengatur yang mengatur seluruh alam ini apakah ada zat lain selain Allah maka dia telah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana syiriknya yang dia menganggap bahwa dia adalah penguasa alam dia mengatakan bahwa dia mampu mencipta dan mematikan sebagaimana kesyirikan Namrud yang hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk memberikan mendakwahkan kebenaran kepada Raja Namrud dia mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan dijelaskan secara panjang lebar dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Maka hadirin sekalian para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kesyirikan pada rububiah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kesyirikan yang sangat-sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tahukah kita bahwa orang-orang kafir jahiliyah yang merupakan musuh Islam yang memusuhi Rasulullah dalam awal dakwahnya mereka justru tidak syirik kepada Allah dalam rububiah di dalam Al-Quran Allah berfirman wala'in sa'altahum man khalaqa samawati wal'art layakulun Allah kalau engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad man khalaqa samawati wal'art siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi layakulun Allah mereka pasti mengatakan dialah Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang kafir Quraish itu tidak syirik kepada Allah dalam rububiahnya mereka tidak syirik kepada Allah dalam rububiahnya apa buktinya? buktinya mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan alam ini dialah Allah subhanahu wa ta'ala demikian para pemeriksa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita pada kesempatan perdana ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita dan memberikan hikmah kepada kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang merupakan keimanan dan mana yang merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih 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 terima kasih